Selamat pagi guys, kembali lagi bersama Obenix. Kita kali ini mau mengadakan giveaway yang luar biasa keren. Ini salah satu hobi gue, ini salah satu kebiasaan gue juga. Jadi buat teman-teman yang tahu, semua investor sejati, kita ngomong investor sejati, itu punya hobi membaca. Dan gue salah satu orang yang hobi membaca, tiap bulan gue bisa baca 15-20 buku. Nah, ini beberapa buku yang menurut gue sangat signifikan. Dan ada beberapa yang nambah juga ya, seiring waktu juga kita tambah koleksi, tambah bacaan, dan ternyata dia berpengaruh penting dalam perjalanan investasi seorang Benix. Nah, kemarin ada yang komen, banyak yang komen mereka nggak dapat kebagian giveaway. Kita pernah ada giveaway bersama Grab, kita ada giveaway bagi-bagi saham, dan juga yang sekarang kita mau ngomongin adalah giveaway yang berhubungan dengan hobi saya, yang berhubungan dengan investasi kita. Jadi, hobi gue baca buku. Dan gue punya kebiasaan itu, kalau ngasih kado ulang tahun, itu ngasihnya, gue nggak suka kasih duit, gue juga nggak suka kasih barang, tapi gue suka hanya kasih buku. Kenapa? Karena orang kalau ngasih buku itu, dan lo bisa tanya sama semua mantan karyawan gue, yang ada di perusahaan yang lama, yang ada di Gojek, di OU, di Astra, dan lain sebagainya. Beberapa karyawan gue, banyak sih sebetulnya yang menurut gue penting, dan mereka perlu buat growing jadi yang lebih baik. Gue kasih hadiah mereka itu buku. Bahkan kemarin, sekitar 3 bulan lalu, salah satu ponakan gue ulang tahun, umurnya 6 tahun. Jadi, masih balita lah sebetulnya. Gue kasih hadiah buku. Marah, yang marah orang tuanya. Anak gue masih kecil lo kasih buku. Ya nggak apa-apa. At least dia mulai belajar mengenai yang namanya ilmu pengetahuan. Mau bukunya cuma bergambar, atau buku cuma mewarnai, tapi itu jauh lebih penting dibanding dikasih coklat, dibanding dikasih duit, dibanding dikasih barang-barang lain yang menurut gue nggak terlalu signifikan bagi pertumbuhan otak. Jadi, penting banget buat kita membiasakan diri, kalau lo ngasih hadiah ke siapapun, jangan kasih barang, jangan ngasih duit, tapi kasih buku. Kalau lo kasih buku, lo sudah membantu dia mengupgrade kualitas tubuh orang itu, kualitas otak orang itu. Itu jauh lebih penting. Nah, kemarin kita habis keliling Eropa, nanti bulan depan kemungkinan kita harus jalan lagi, untuk finalisasi investasi kita di Belanda sama Jerman. Nah, di situ gue ketemu beberapa buku yang menarik dan sangat-sangat bagus sekali. Dan itu salah satu bagian yang akan kita bagi. So, untuk merayakan ulang tahun Indonesia, yang ke-77, kita bawa oleh-ole nih, ada bukunya yang gue beli di Berlin, ada bukunya yang gue beli di Amsterdam, dan gue lihat, oh, investor di Belanda, sekarang baca buku apa? Oh, investor di Jerman, sekarang baca buku apa? Itu gue beli, dan ini bukunya bagus-bagus banget, dan gue mau lo juga baca ini, dan ketika lo pegang buku itu nanti, lo harus lihat, lo harus pakai stabil lo, lo harus warnain, lo highlight mana yang penting ya. So, ini buat teman-teman, kita sediakan 20 buku, macem-macem, keren-keren, dan gue mau kasih tau lo cara pakainya nih ya. Jadi, salah satu contoh yang cukup menarik, itu adalah buku karyanya Edmond, itu 50 Economic Ideas. Jadi, ide-ide ekonomi yang luar biasa bagus, yang ada di dunia ini, dan gue lihat, beberapa ada yang udah dieksekusi, beberapa masih belum, tetapi in the future, itu pasti akan dijalankan. Nah, gue mau kasih tau bukunya dulu. Tahun 2013-an gue diundang buat ngajar investasi di Belanda, dan di situ gue sharing, saham yang menurut gue bagus hari itu. So, tahun 2013, apa yang gue rekomendasikan adalah, saham perusahaan ini, perusahaan mikro prosesor, atau orang suka bilang CPU, processing unit. AMD ini sayangannya Intel. Zaman dulu orang nggak banyak yang suka AMD. Kenapa? Karena terkenal AMD ini, cepat panas. Jadi, kalau kamu tahu sejarahnya, AMD dulu itu dia, terkenal dengan namanya, kalau zaman generasi masih ada Pentium 1, 2, 3, mereka bikin, yang namanya Thunderbird. Nah, di generasi itu memang, terkenal AMD ini, panasnya bukan main gitu. Tapi, di salah satu buku ini diajarkan, bahwa di masa depan, which is salah satunya, di 50 Economic Ideas, masa depan, kalau masa lalu, orang kalau mau kaya bisnis apa? Bisnis minyak. Nah, di buku ini diajarkan, dari 20 buku itu, ada 3 buku yang mengajarkan. Di masa depan, lo kalau mau duit, banyak, investasi, itu bukan dari minyak. Tapi, the new oil, is actually chipset. Jadi, lo bayangin, di sekitar tahun 2010-2011, orang juga mulai masih cari-cari nih, kayaknya minyak bakal hilang nih. Kayaknya minyak, trendingnya bakal berubah nih. Nah, disitulah terus gue lihat, di masa depan, semua orang bakal pakai chipset. Semua orang bakal butuh prosesor, apalagi. Sekarang kalau lo nyetir mobil, semuanya udah pakai chipset. Semuanya udah pakai sensor. Sensor mundur, sensor maju, sensor kiri, kanan, sensor video, sensor lagu, sensor belok. Semua udah pakai sensor. Belum lagi sensor ikat pinggang, sensor seatbelt, sensor senderan, semuanya ada. Sensor buka pintu juga ada sekarang. Jadi, itulah salah satu alasan kenapa gue berpikir pada saat itu, komputasi akan semakin banyak di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Orang makin banyak pakai komputer. Zaman dulu, orang pakai komputer ukurannya besar, pindah jadi kecil laptop, pindah lagi lebih kecil lagi tablet, sekarang udah pakai handphone. Ini juga butuh komputer. Jadi, ini adalah saham yang salah satu paling gampang. Tahun 2013, harganya 3 dolar. hari ini, sahamnya AMD berapa? 90 dolar. Jadi, lucuan 3.000 persen instan. Gampang ya investasi ya? Lucuan 3.000 persen instan gitu. Jadi, kalau ada orang yang bilang, ada kemarin gue lihat bocah-bocah IISG, udah umur 60-an tahun, tapi kayak bocah. Dia bilang, nggak mungkin orang bisa cuan 100 persen. Nggak mungkin orang bisa cuan 1000 persen di bursa efek. Ya wajar, karena masih bocah gitu. dia pikir orang cuma bisa cuan 20 persen sehari gitu kan. Nggak mungkin ada orang bisa cuan ratusan persen. Nah, itu masih bocah. Umur 60 tahun aja. Nah, ini fakta nih. 3.000 persen. Itulah kenapa menurut gue dan gue sangat yakin seorang investor sejati instead of lo suka baca-baca apa kata bandar, instead lo baca-baca candlestick atau bandarmologi dan lain sebagainya. Jauh lebih penting buat lo habiskan waktu baca buku. Buku ini udah sangat menolong gue, udah sangat menolong perjalanan investasi gue. Ada beberapa buku yang menurut gue sangat penting dan signifikan. Menurut gue itu buku wajib seorang investor. Lalu ada juga buku yang kita ambil dalam perjalanan kita. Jadi, buat teman-teman caranya sangat mudah. Kita rayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 ini dengan berbagi buku. Semoga kita bisa tambah cuan bareng-bareng, tambah pinter bareng-bareng. Caranya gampang, kamu cukup isi polling survey di bawah ini. Jadi, kita mau mengadakan survey supaya kita bisa tahu, bisa lebih kenal teman-teman. Tolong kamu isi di sini dengan benar, dengan jujur. Nanti 20 orang yang beruntung, kita akan kasih bukunya. Ingat ya, ini tidak dibungut biaya. Dan bukunya juga bagus-bagus. Contohnya ini nih, yang salah satunya nih, 50 Economic Ideas. Kenapa lo harus ikut? Ini buku harganya 600 ribu coy. Jadi, kalau ini ada lagi Grow Rich, itu harganya sekitar 450 ribu. Bukunya buku-buku bagus, bukan buku-buku receh-receh yang ada di Gramedia. Enggak, enggak. Ini buku-buku yang bagus, yang penting, dan lo menurut gue harus belajar. Dan harus baca. Jangan sampai ketinggalan. Salah satu yang kita bagi juga adalah buku gue yang tidak pernah mau diterima oleh penerbit, tidak laku. Tidak ada yang membeli. Namanya Strategi Investasi dari abad 17. Jadi, kamu jangan lupa kita kasih 20 buku. Salah satunya buku itu semoga bermanfaat. Segera isi. Siapa cepat, dia dapat link untuk isi surveinya ada di bawah ini ya. Ingat sekali lagi, ini giveaway dari Benix tidak pernah dipungut biaya. Jadi, ongkos kirim kita yang bayarin, lalu pajak-pajak kalau ada kita yang bayarin, termasuk bukunya juga kita yang bayarin. Ini udah semua, ini punya kamu, ini untuk kamu ya. Seluruh Indonesia. Jadi, jangan takut teman-teman yang dari Papua, teman-teman yang dari Aceh, teman-teman yang dari Manado. Jangan takut. Ini kita bagi untuk kamu secara cuma-cuma. Ini giveaway dari Benix untuk teman-teman yang udah sama-sama melalui perjalanan kita bersama channel Benix ini. Ingat ya, hadiah buku ini hanya untuk 20 orang pemenang saja. So, siapa cepat dia dapat, segera kamu klik link di bawah ini, di kolom deskripsi di sini. Kalau yang di Instagram ada di kolom bio, klik link Google-nya, isi surveinya, dan menangkan hadiah spesial dari Benix. By the way, ada oleh-oleh juga yang kita taruh dari Belanda. Semoga kamu juga suka. Oke guys, salam sehat, salam cuan, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.